Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari, Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab keempat yaitu kitab Wudu Babnya bab ke-37 yaitu tentang Babun manlam yatawabto illa min khosyil muskil Yaitu tidak perlu berwudu kesuali bagi orang yang pingsan berat Dengan bab ini Imam Bukhari ingin menegaskan kepada kita Bahwa pingsan itu ada dua Ada pingsan ringan atau hampir pingsan dan pingsan berat Kalau pingsan ringan itu dia tidak harus wudu lagi Atau dengan kata lain pingsan ringan itu tidak membatalkan wudu Sementara pingsan berat membatalkan wudu Apa yang dimaksud dengan pingsan ringan? Tidak ada pingsan ringan itu orang yang belum benar-benar kehilangan Kesajarannya ketika mau pingsan Nah kemudian Imam Bukhari menuliskan sebuah hadis disini Yang saya bacakan hadisnya nomor 184 Hadasana Ismail kola hadasani malik Ngan hissam bin urwah Ngan imraatihi fatimah Ngan jadjiha Asma binti abibakrin Annaha kolat Ataitu aisyata zawjan nabi Sallallahu alaihi wa sallam Hina khosafatis samsu Fa idhan nasu qiyamun yusalluna wa idha hiya qa'imatun tusalli Fa kultu malin nas Fa asyarat biyatihah Nah wassama'i waqalat Subhanallah Fa kultu ayatun fa asyarat ay Fa kumtu hatta tajallani al-ghosyu Wa ja'altu asubhu Fawqara usima'an Fa lammai insharafa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Hamidallaha wa asna'alayhi Thumma kola Ma min syai'in kuntulam arohu Illa qadro'aytuhu Fimaqomi hadha Atal jannata wa nara Walakud uhiya ilaya Annakum tuktanuna fil kuburi Misla Misla Awa qoriba Min fitnatin jajjal La adri aya dhalika Qolat asma Yukta ahadukum Fa yuqalu Ma ilmuka bihadar rajul Fa amal mu'minu Awil muqinu La adri aya dhalika Qolat asma Fa yuqalu Huwa muhammadun rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ja'ana bilbayinati Walhuda Fa ajabna Wa amanna Wa taba'na Fa yuqalu lahu Uqnam Solihan Fakut alimna Ingkuntala mu'minan Wa amal munafiku Awil murtabu La adri aya dhalika Qolat asma Fa yuqalu la adri Samiatun Nasaya kulu Nasaya an pakul Duhu Nah ini yang menjadi dhali itu begini Asma Itu suatu saat ketika terjadi gerhana Matahari Itu mengunjungi Siti Aisyah Ketika asma datang Siti Aisyah sedang sholat Begitupun kaum muslimin ketika itu sedang sholat Lalu asma bertanya kepada Siti Aisyah Apa yang terjadi kira-kira Lalu Siti Aisyah menunjuk ke atas Oh gerhana Pemahaman asma Hal ayatun Apa ini tanda kebesaran Tuhan? Benar Nah kemudian asma pun sholat Sehingga beliau itu hampir pingsan Lalu membanjur kepalanya Membasai kepalanya dengan air Supaya tidak pingsan Supaya sehat lagi Nah dalil Apa Perbuatan asma Di Samping Siti Aisyah Kemudian di belakang Rasulullah S.A. membanjur kepalanya Yang hampir pingsan Itu menjadi dalil Bahwa Orang yang pingsan ringan Atau hampir pingsan Belum kehilangan kesadaran secara penuh Itu tidak membatalkan Wudu Atau wudunya Tidak Atau Nah Pada hadis ini juga Diceritakan Bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Rasulullah S.A.W. bersabda Segala sesuatu yang belum pernah aku Lihat sebelumnya Diperlihatkan kepadaku Saat ini dimakomku ini Sampai-sampai Diperlihatkan kepadaku Surga dan Neraka Dan Rasulullah S.A.W. menerima Wahyu Bahwa Kelak Umat Islam itu Akan Di uji Dicoba Di fitnah Di dalam kuburnya Seperti fitnah Dajjal Nanti di dalam kubur Itu umat Islam akan Ditanya Siapakah laki-laki ini Kalau orang beriman akan menjawab Ini adalah Rasulullah S.A.W. yang Membawa Bayinat Dan hujah Lalu kita percaya Beriman dan mengikutinya Sementara orang-orang munafik Atau orang-orang yang ragu Maka dia menjawab Tidak tahu Saya hanya Olat Saya kula adri Sama itu Saya kulu Saya anpa kutu Tidak tahu Banyak orang mengatakan Seperti ini Seperti itu Maka aku hanya mengucapkannya saja Jadi jelas ya Dengan kata lain Kembali kepada Babnya Bahwa Bab ini menjelaskan Orang yang Pingsan Ringan Mudunya Tidak Datal Apa itu Pingsan ringan Pingsan ringan Adalah pingsan Dimana si orang tersebut Belum kehilangan Kesadaran Secara penuh Tentu Ada ulama lain Yang berbeda Pendapat dengan Imam Bukhari Itu dia Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Laih Jangan lupa Laih Rabbana Taqobbal Minna Inna Kaanta Samia Al-Alim Watub Alayna Inna Kaanta Tawwab Rahim Subhanakallohumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa Atubilai Wa Nafaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sari kata Wabarakatuh 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 Tselik Wabarakatuh 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 Terima kasih.